Hai sahabat pintar dimanapun berada, semangat pagi, jumpa kembali bersama bu guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua anak-anak? Bu guru selalu harap dan telahkan agar semuanya senantiasa dalam keadaan baik, sehat dan selalu bersemangat ya. Pagi ini bu guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SDK 5, tema 8, subnema 1, manusia dan hubungan pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan 2A terlebih dahulu ya. Agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan bu guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, kalian sudah siap semua? Anak-anak kita akan belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Pada tanggal 11 Desember tahun 2016 digelar acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini biasa digelar setiap tahun ya. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaannya. Saat ini anak-anak dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronika. Dengan permainan digital itu, anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali pada nilai-nilai kebersamaan. Zaini Alif mengatakan, permainan tradisional itu aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan karena munculnya jejet. Kita tidak antipati pada jejet. Tapi bagaimana menyeimbangkan jejet dengan permainan tradisional? Karena permainan tradisional mengajarkan nilai, etika, dan identitas budaya bangsa. Demikian yang diungkapkan oleh Zaini Alif. Banyak permainan tradisional di Indonesia yang tidak hanya menyajikan keseruan, tapi juga kaya akan nilai-nilai. Misalnya di Jawa ada permainan dingklik oglak aglik. Di Sunda ada permainan perepet jengkol dan sebagainya. Keragaman itu mengajarkan bagaimana kita toleran atas perbedaan. Jadi perbedaan bukan menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan. Justru itu bisa menjadi suatu keunggulan, kata Zaini. Kita mengharapkan generasi ini adalah generasi yang dapat mengenali keragaman bangsa, bertoleransi, serta menjaga dan melestarikan kebudayaan. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, coba kalian tulislah peristiwa pada teks yang berjudul Belajar Toleransi dari Permainan Tradisional Anak. Nah, apakah peristiwa yang terjadi ya, anak-anak? Peristiwa yang terjadi pada teks Belajar Toleransi dan Permainan Tradisional Anak itu adalah digelarnya suatu festival permainan tradisional anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian yang kedua, keragaman apa yang disebutkan pada teks? Ya, benar. Yang disebutkan pada teks itu adalah keragaman dari permainan tradisional. Berikutnya yang ketiga, sikap apa yang dapat saya tiru dari teks tersebut? Sikap yang bisa ditiru adalah sikap toleran atas perbedaan. Jadi, perbedaan bukan menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan, justru itu bisa menjadi suatu keunggulan. Selain itu, permainan tradisional juga akan memunculkan nilai-nilai kebersamaan. Pertanyaan keempat, apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya melestarikan permainan tradisional? Upaya yang bisa kita lakukan adalah menyeimbangkan permainan di jajet dengan permainan tradisional. Karena permainan tradisional mengajarkan nilai, etika, dan identitas budaya bangsa. Nah, anak-anak, tahukah kamu permainan dingklik oblak aglik dan permainan perepet jengkol? Berikut ini ada teks yang berjudul tentang permainan tersebut ya. Coba kalian baca dengan seksama. Nah, anak-anak, permainan ini merupakan permainan yang dilakukan secara berkelompok ya. Dengan melakukan permainan tradisional ini akan mengunculkan sikap kebersamaan, kekompakan, dan juga kerjasama. Nah, anak-anak, nilai-nilai yang terdapat pada permainan dingklik oblak aglik dan perepet jengkol itu adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, kerjasama, dan juga ketangkasan. Nah, anak-anak, berikut ini pengalamanku bermain permainan tradisional. Permainan tradisional yang dilakukan sangat seru. Dilakukan bersama dengan teman-teman, baik di rumah maupun di sekolah. Permainan ini dapat melatih rasa kebersamaan, membuat hubungan lebih kompak antar sesama teman. Selain itu, permainan tradisional membuat badan menjadi sehat. Anak-anak, keragaman sosial dan budaya di Indonesia ini menjadikan Indonesia kaya. Sepatutnya kita mensyukuri keragaman dan keadaan negara kita. Lagu berikut ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo, coba kalian menyanyikan bersama ya. Berikut adalah lagu yang berjudul Syukur, Ciptaan Hak Mutahar. Dinyanyikan dengan agak lambat ya, dengan tempo 4 per 4. Coba kalian menyanyikan bersama teman-teman kalian di rumah. Nah, anak-anak selanjutnya, coba kalian tulislah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa judul lagu itu? Ya, judulnya adalah Syukur. Yang kedua, siapakah penciptanya? Penciptanya adalah Hak Mutahar. Selanjutnya, yang ketiga, apa nada dasar yang digunakan? Pada lagu Syukur tadi, nada dasar yang digunakan adalah C sama dengan La. Kemudian yang keempat, apa tanda tempo yang digunakan? Yang digunakan adalah C 4 per 4. Selanjutnya, apa arti tanda tempo itu? Artinya bahwa lagu tersebut dinyanyikan dengan agak lambat ya. Selanjutnya, bercerita tentang apakah teks lagu itu? Benar sekali, lagu tersebut merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itulah tadi pertanyaan dan jawabannya ya. Kalian bisa tuliskan pada buku latihan kalian. Tuliskan dengan rapi ya. Berikut ini adalah tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1,1, 1,5, 1,1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam ya. Salah satunya, tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor yang nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut ini ya. Berikut adalah tangga nada diatonis minor. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor itu biasanya sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat sedih. Kemudian yang kedua, lagu kurang bersemangat. Yang ketiga, melodi lagu diawali dan diakhiri nadalah. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nadami dan diakhiri nadalah pula. Nah, anak-anak pada lagu syukur tadi itu merupakan contoh tangga nada diatonis minor ya. Karena dinyanyikan lagu dengan nada sedih dan kurang bersemangat. Anak-anak secara umum, lagu bertangga nada diatonis minor bersifat sedih dan kurang bersemangat. Namun ada pula lagu yang bertangga nada minor yang nadanya gembira dan bersemangat. Misalnya, lagu Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat dan lagu Bungong Jumbo dari Aceh. Alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!